Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Akhirnya pada tahun 1901 pasukan Cung Yadin semakin berkurang dan Cung Yadin semakin berubah, matanya sudah mulai larun. Lalu Cung Yadin ditambah oleh Belanda karena anak buahnya yang bernama Panglal merasakan kondisi matis mereka. Karena Panglal merasakan barangnya Cung Yadin, anaknya cek gampang berhasil melarikan diri dari gemparan penjajah Belanda. Lalu Cung Yadin dibawa ke Sumedang karena menurut pihak Belanda keberadaan Cung Yadin di Aceh sangatlah berbahaya. Karena Cung Yadin bisa membaikan semangat bagi rakyat Aceh yang belum tertangkap. Akhirnya Cung Yadin meninggal di Sumedang pada tanggal 6 November 1908 pada usia ke-68. Nah teman-teman kita harus memiliki semangat seperti Cung Yadin yaitu 1. Pantang menyerah, 2. Berani mati, 3. Ikhlas demi kemerdekaan, 4. Melawan penjajah, 5. Solehat dan taat agama, 6. Jiwa kepemimpinan, 7. Cerdas dan penuh strategi, 8. Tegas dan tanggas, 9. Memiliki semangat yang setara dengan laki-laki, 10. Menurut, mengutamakan kepentingan negara, perjuangan melebihi kepentingan pribadi. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantai. Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum.